Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kembali bersama dengan kami di channel ini, tetap semangat dan salam Pancasila Oke, sebuah komentar yang terbaca dari video tiktok pada akun seorang artis blasteran Daud Debu, oleh Vanessa Milgos Dan sepertinya si komentator ini sangat percaya diri, mengatakan bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Malaysia Tak belajar sejarah, sudah curi bahasa orang Kemudian ada dua lagi komentar yang mengatakan bahasa Indonesia itu pun dari bahasa Malaysia, yang diubah-ubah Dan yang satunya mengatakan bahwa kami ada kebangan tersendiri, yaitu bahasa kami kalian gunakan juga Oke, tak perlu kita jelaskan panjang lebar asal-muasal bahasa Indonesia dari bahasa Melayu mana, yang jelasnya bukan Melayu dari Malaysia Akan tetapi statement pada beberapa komentar tersebut, sepertinya menggambarkan orang yang sedang linglung dengan identitas kebangsanya sendiri Yang mana bisa kita saksikan seperti dari statement-statement ini Sewaktu satu talimat di Seri Petaling berkenaan dengan pertukaran tanah liusul kepada liusul, ini yang telah berlaku Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan Tapi ikut pula lenggok yang sama Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialect Indonesia pula Lepas itu, peli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Asia Inilah dia, satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tujuh Bagaimana kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang apa? Semua orang berbahasa Indonesia Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita? Sebelum kita nak pisalahkan bangsa lain, sebelum kita nak pisalahkan negeri lain, sebelum kita nak pisalahkan makhluk lain ke apa ke? Kita salahkan diri kita dulu Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak pasih nak menggunakan bahasa Malaysia Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul Malah merosakkan lagi bahasa kita tu Duk guna luguah-luguah sana sini guna bahasa-bahasa-bahasa rojak bahasa blender bahasa tanah liat apa tau Bukan hanya tu nak bersembang dengan kawan-kawan Bahasa yang dah rusak tu digunakan merata dalam film, dalam drama, dalam radio Sekarang ni lagi teruk lah dengan sosial media Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rusak ni Kalau anda nak tengok contoh lain ni kan? Anda pergi tengok iklan-iklan yang dua ada terpacat tepi jalan tu Tengok mereka buat apa dengan bahasa kita Anda pergi tengok nama projek-projek perumahan yang baru sekarang ni Anda pergi tengok nama jalan-jalan yang baru Anda pergi tengok nama kedai-kedai semua tu Mereka pakai bahasa Malaysia yang betikah? Sempurnakah bahasa tu? Itu belum lagi isu-isu yang melibatkan orang-orang kita Orang Melayu ni yang meremehkan penggunaan bahasa Malaysia Apa yang buat saya paling marah ataupun rasa paling meluat tahap gila kan? Adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Indonesia Di hadapan orang Melayu lain Terutamanya apabila berada di khalayak ramai Untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat Ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi Anda boleh tengok mana ni semua dekat shopping mall Banyak Orang Melayu pergi masuk kedai-kedai yang up sikit Bila nak sembangan juru-jual ke cashier ke apakah Walaupun depa ataupun orang Melayu juga kan? Saja nak pergi speaking Walaupun dia cakap bahasa Inggeris tu dah lah tunggang-langgang Nampak sangat tak pernah pakai pun Itu belum kira lagi yang nak panggil anak depan orang Come here boy, come here boy Sampai ada satu kali tu saya nampak dan dengar sendiri tau Seorang mak ni dia nak try speaking lah dengan anak dia tu Sampai anak dia tu tanya balik dekat mak dia Mama cakap apa tu? Gila awak malu depan orang Untuk apa saya ceritakan kepada anda semua ni Saya ceritakan kepada anda untuk beritahu bahawa Kerosakan bahasa kita ni bermula dengan kita Kita yang malu nak gunakan dia Kita yang perlekehkan dia Kita yang rasa bahasa Malaysia ni tak guna Saya pernah nampak tau orang Melayu yang marahkan orang Cina ataupun orang India kan Yang tak pasih nak berbahasa Malaysia ni Siap pergi kata dekat mereka Oh duduk dekat Malaysia tapi tak reti nak cakap bahasa Malaysia Pergi balik China lah, pergi balik India lah Tapi dalam masa yang sama juga Orang Melayu tu lah antara golongan manusia Yang gelakkan Datuk Sui Ismail Sabri tu Apabila dia nak gunakan bahasa Malaysia Di peringkat antarabangsa Siap kata lagi Nampak sangat tak reti bahasa Inggeris tu Yang nak cakap bahasa Malaysia tu Buat malu je Tu orang kita cakap tu Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa kebangsaan negara kita ni Di pentas antarabangsa Adakah anda malu untuk nak menjadi rakyat Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan bahas mengenai video reaksi mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia Dalam hal ini ada kasus dimana beberapa youtuber Malaysia Menyadari bahwa bahasa mereka adalah bahasa yang sudah hancur Bahasa yang sudah terbengkale dan bahasa yang sudah kuno Kenapa demikian? Karena pada sebagian besar rakyat Malaysia Justru malu menggunakan bahasa Melayu di dalam pergaulannya mereka Di dalam administrasi kenegaraan mereka Mereka tetap mempertahankan menggunakan bahasa Inggris Bahkan untuk undang-undang negara Yang masih juga menyerap dengan undang-undang dari negara ataupun kerajaan Inggris Nah ini menunjukkan bahwa jiwa mereka tidak ada yang namanya jiwa kenasionalan Terutama untuk bahasa Karena dengan mudah sekali bahasa mereka ini ya Dipengaruhi oleh bahasa Inggris terutama Sebagai contoh disini ada peristiwa seperti yang diciptakan oleh youtuber Malaysia tadi Ketika orang Malaysia berkunjung ke Indonesia Justru mereka menggunakan bahasa Indonesia Jadi bukan bahasa Melayu mereka gunakan Atau sebaliknya ketika orang Indonesia berkunjung ke Malaysia Dan bercakap dengan bahasa Indonesia Maka orang Malaysia akan menggunakan bahasa Indonesia juga Untuk membalas percakapan tersebut Nah hal inilah yang menimbulkan akhirnya bahasa Melayu di Malaysia Itu lambat laun mungkin 10 tahun ke depan Itu pun akan punah digantikan dengan bahasa Inggris Atau menggunakan bahasa Rojak Padahal di dalam undang-undang mereka Bahasa kenegaraan atau bahasa negara adalah bahasa Melayu Atau bahasa Malaysia Bukan bahasa Inggris Namun kenapa bahasa Inggris yang dipergunakan yang terbanyak Justru di kalangan di kehidupan mereka sehari-hari Nah ini yang patut dipertanyakan Nah bagaimana dengan perkembangannya Tentu saja hal ini Menjadi hal yang menimbulkan sitra yang tidak baik Kenapa? Karena dengan masalah bahasa Melayu mereka Mereka tidak mempunyai jati diri Nah akibat mereka tidak mempunyai jati diri ini Mereka pun mengganggu bahasa Indonesia Ada pernyataan bahwa bahasa Indonesia Berasal dari bahasa Melayu Malaysia Tentu orang-orang seperti ini Dia tidak membaca sejarah dengan benar Tidak membaca sejarah bagaimana bahasa Melayu Itu menjadi bahasa Indonesia Atau bahasa Melayu menjadi bahasa Melayunya Malaysia Dan bahasa Melayu menjadi bahasa Tagalognya Filipina Dan lain-lain Nah disinilah pemahaman yang perlu dilakukan oleh semua rakyat Baik itu rakyat Indonesia maupun rakyat Malaysia Rakyat Indonesia sadar bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia Dan setiap hari ketika kita berkomunikasi tetap menggunakan bahasa Indonesia Namun ketika ada beberapa orang Malaysia mengatakan bahwa asal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu Mungkin ada beberapa dari rakyat atau penduduk Indonesia yang tidak paham akan hal seperti ini Yang tidak paham akan sejarah bahasa Indonesia nya Maka akan mudah terpengaruh dengan pernyataan seperti itu Maka kita sebagai orang Indonesia sebagai bangsa Indonesia Wajib untuk membetulkan dan meluruskan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri Sehingga orang-orang Indonesia yang lainnya yang kurang paham tentang sejarah bahasa Indonesia Tidak mudah terpengaruh dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut dari negeri seberang Atau negara tetangga kita ini Nah bagaimana halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia sendiri Tentu hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Karena dari sikap dan perilakunya yang selalu ngotot bahasa Melayu harus dipergunakan di ASEAN Bahkan tetap ngotot bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipergunakan di tingkat internasional Bahkan menyebutkan sampai 300 juta orang penutur bahasa Melayu Ini pun akan menjadi pertanyaan besar Dan kita juga orang yang biasa dan mengenal sejarah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia Pasti sudah tahu jawabannya Bahwa itu tidak benar Nah hal-hal seperti ini yang patut kita luruskan kembali Agar tidak menjadi semacam informasi yang salah menjadi benar Akibatnya anak cucung kita akan mengikuti informasi yang salah ini Yang telah dianggap sebagai suatu kebenaran Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!